Keputusan PSSI untuk memulai kompetisi tanggal 20 Agustus nanti disambut sukacita oleh supporter Bonek Persebaya. Bonek siap mendukung tim kesayangannya meski hanya dengan menonton dari rumah. PSSI secara resmi mengumumkan bakal mengelar Liga 1 yang akan kick off pada tanggal 20 Agustus mendatang. Keputusan ini mendapat tanggapan positif para pecinta sepak bola tanah air. Mereka sudah rindu menyaksikan tim kebanggaan yang bermain di kompetisi Liga setelah beberapa kali batal dikelar sebagai dampak pandemi COVID-19. Salah satunya dari supporter Persebaya, Bonek Mania berharap pemerintah dan operator Liga menopati janji untuk mengelar kompetisi. Bonek berharap keputusan ini dijalankan dan tak diundur lagi. Para pendukung Persebaya mengaku siap memberikan dukungan terhadap tim kebanggaan yang meski hanya dari rumah. Hal tersebut pernah Bonek lakukan saat pelaksanaan Piala Pahenpora beberapa waktu lalu. Harapan saya Liga 1 tanggal 20 Agustus ini rencananya, janjinya PSSI bisa digelar bukan PHB lagi. Karena selama ini kita tahu hanya jadwal sholat 5 waktu yang pasti tidak ada perubahan jadwalnya. Kalau Liga Indonesia pasti berupa-upa tergantung siapa yang ada di sana. Harap tetap support Persebaya dari rumah jangan tes stadion karena masih dalam suasana pandemi. Semoga tetap Liga 1 berjalan sesuai yang kita harapkan. Hiburan buat sponsor atau pemasarakat karena bisa meningkatkan imun. Karena jika partai Big Mad minimal 5 sampai 6 juta orang akan berada di televisi rumahnya masing-masing dan tidak ada mobilisasi. Apalagi jika pertandingan selesai mungkin akan diteruskan dengan Perang Metsos. Asalkan Nogba dilarang. Kami sebagai warga juga rindu akan sepak bola apalagi di masa pandemi. Saya siap mendukung dari rumah. Mudah-mudahan tidak diundur lagi ya. Semoga tidak di-prank diundur lagi. Saya bersyukur ya untuk memang benar-benar PSSI menggelar tanggal populasi. Karena di masa pandemi ini kan kita juga butuh hiburan. Sampai itu kita kan bisa melihat dari diri meskipun tidak menonton secara langsung. Kita juga bisa istilahnya ada hiburan-hiburan di masa-masa pandemi.